Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedekah memiliki keutamaan dan ganjaran yang luar biasa besar di si Allah SWT Cukup banyak ayat dan hadith yang membicarakan tentang keutamaan sedekah Baik sedekah di waktu lapang maupun sempit Dan yang utama adalah sedekah di waktu sempit Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah di waktu sempit atau sulit Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Kemudian disambung dalam ayat 92 Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu menafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahunya Ayat ini adalah dorongan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya Agar berhinfak di jalan-jalan kebaikan Maka Allah menyatakan bahwa kita tidak akan sampai kepada kebajikan dan ketaatan yang akan menghantarkan kita ke dalam surga Sehingga kita mau menafkahkan sebagian harta yang kita cintai Dan apa saja yang kita keluarkan untuk sedekah Baik itu sedikit atau banyak Maka Allah pasti mengetahunya Dan Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berhinfak sesuai dengan kemampuannya Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Dan sedekah adalah bukti Hadis riwayat muslim Maksudnya Bahwa sedekah yang dikeluarkan seorang hamba Menunjukkan akan kebenaran iman yang ada di dalam hatinya Oleh karena itu Orang-orang munafik enggan mengeluarkan sedekah Karena mereka tidak memiliki keimanan dalam hatinya Karena jika kita menahulukan cinta kepada Allah Atas kecintaan terhadap harta Lalu kita keluarkan harta kita Dalam rangka menggapai ridha Allah Maka ini menunjukkan atas keimanan yang benar Kebajikan hati dan ketakwaan yang meyakinkan Untuk bersedekah Seorang tidak harus menunggu dirinya dalam keadaan lapang Memang ada hadis yang menyatakan bahwa Sebaik-baik sedekah adalah Yang dikeluarkan dalam kondisi lapang Sehingga masih meninggalkan harta yang mencukupi setelah sedekah Namun ada juga hadis lain Yang menyatakan bahwa Sedekah paling utama adalah Sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang fakir Rasulullah s.a.w. ditanya Sedekah apa yang paling utama Beliau menjawab Yaitu sedekah orang yang fakir Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai Dalam Ainul Ma'bud Syarah Sunnah Abi Dawud Bahwa keutaman itu berbeda-beda Sesuai dengan keadaan masing-masing individu Dan sesuai dengan Buat lemahnya tawakal Serta keyakinannya Wallahu'alam Bagi sebagian orang Berpendapat Bahwa sedekah Dalam keadaan lapang Lebih utama Namun Bagi sebagian orang lain Berpendapat Bahwa Sedekah Dalam keadaan sempit Lebih utama Tergantung Keadaan masing-masing individu Tidak ada yang menjamin Bahwa keadaan kita Senantiasa Dalam keadaan lapang Sehingga Mudah untuk Meluarkan sedekah Dalam keadaan sempit Hendaknya kita Pintar Dalam menempatkan Prioritas Pos-pos Pengeluaran keuangan kita Sehingga Dalam keadaan sempit pun Kita masih tetap Bisa bersedekah Suatu yang wajib Tentu lebih utama Dan lebih penting Dari suatu yang sunnah Dan dalam masalah Keuangan Ada banyak hal Yang wajib kita Keluarkan terlebih dahulu Sebelum kita Mengeluarkan sedekah Yang bersifat sunnah Seperti misalnya Memberi nafkah Kepada keluarga Yang kita tanggung Sehingga Mereka Tidak meminta-minta Membayar hutang Berzakat kepada keluarga Atau kerabat Dan lain sebagainya Ketika kita ingin bersedekah Dan kita memiliki Beberapa pilihan Objek sedekah Maka Lebih diutamakan Orang yang memiliki Kedekatan dengan kita Terutama Karib kerabat Karena Dengan bersedekah Kepada Karib kerabat Ada dua keutamaan Yang kita peroleh Keutamaan sedekah Dan keutamaan Menyambung Kekerabatan Pendengar yang mudiman Agar sedekah kita Benar-benar Bermanfaat Dan bernilai besar Di sisi Allah Berikut ini Beberapa hal penting Yang harus Kita perhatikan Di dalam bersedekah Pertama Tidak riyah Atau sum'ah Dalam sedekah Sebagaimana Telah Diketahui Bahwa Riyah Dan sum'ah Adalah bagian Dari perbuatan Sirik Dan hal ini Bisa mengugurkan Amalan Seseorang Maka Hendaknya Ketika Kita bersedekah Benar-benar Menghadirkan Hati yang ikhlas Menggapai Ridha Allah Bukan Karena Ingin dilihat Atau Diketahui Orang lain Kedua Tidak Mengungkit-ngungkit Mengungkit-ngungkit Sedekah Yang telah Dikeluarkan Juga bisa Meruntuhkan Pala sedekah Yang seharusnya Didapat Oleh orang Yang bersedekah Oleh karena itu Hendaknya Kita Menghindari Sikap Mengungkit-ngungkit Sedekah Yang telah Kita Keluarkan Ketiga Tidak Menyakiti Perasaan Orang yang Diberi Terkadang Seseorang Yang bersedekah Karena Merasa dirinya Memiliki Keutamaan Dari orang lain Yang dia Beri sedekah Ia mengatakan Ucapan Atau Melakukan Sebuah Perbuatan Yang Menyakiti Orang Yang dia Beri sedekah Hal ini pun Bisa menyebabkan Pala sedekahnya Menjadi sia-sia Tiga hal ini Ria Mengungkit-ngungkit Dan Menyakit Perasaan Orang yang Diberi sedekah Adalah Hal-hal Yang bisa Membatalkan Pahala sedekah Pendengar yang mudiman Perlu diketahui Bahwa sedekah itu Bukan hanya Dengan materi Artinya Ketika Seorang Dalam Keadaan Benar-benar Sempit Tidak Memiliki Speser Pun Harta Untuk Disedekahkan Dia Masih Tetap Bisa Bersedekah Dengan Jalan Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menjelaskan Berbagai Jalan Sedekah Di Antaranya Ucapan Yang Baik Menyingkirkan Gangguan Di Jalan Menaikan Barang Keatas Kendaraan Dan Lain Sebagainya Pendengar Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Di Antara Beberapa Keutamaan Bersedekah Ketika Dalam Kondisi Sempit Semoga Kita Dapat Meraih Keutamaan Dari Sedekah Dalam Kondisi Ini Amin Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersedekah